Intro Ngomong-ngomong soal tentang wakil rakyat Saat ini saya udah berada di area Carly Day Kota Bandung Dan kebetulan sangat spesial banget saya sudah bersama dengan salah satu wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat Yaitu Pak Sidgon, Pak Sidgon Jampi Selamat pagi Pak Selamat pagi Ini adalah salah satu anggota dewan yang terpilih di konsultasi pemilu 2019 Saya pengen sedikit mengkepo nih Kepo tentang wakil-wakil rakyat Pak yang saat ini setelah beres acara paskanya pemilu ini Terus setelah dilantik kebetulan udah dilantik nih Saya pengen sedikit kepoin tentang para dewan yang sudah dilantik Ngomong-ngomong sudah berapa kali nyalon Pak Dari awal mula Bapak terjun ke dunia politik Ya Terima kasih Kalau saya kasih tau orang pasti kaget Kok mau-maunya gitu kan Ini kali keempat Kali keempat Kali keempat Ini keempat nyalon Saya nyalonkan diri Dan menang Alhamdulillah Allah ridayah saya menang hari ini Satu kalah Kalah 2004 2004 kalah Kalah 2009 Kalah Kalah 2014 kalah juga Yang sekarang baru menang Itu kenapa Pak Faktor kekalahan Tiga kali kalah Satu kalian menang Kenapa bisa kalah dalam tiga kali menang Yang saya perhatikan adalah Satu karena faktor laki Yang kedua karena memang Tidak dimanage Tidak dimanage Segala sesuatunya Saya punya banyak kader Yang namanya garda bangsa Tapi karena tidak dimanage Maka dia tidak berkembang Tidak menjadi suara Yang terus Terkeloning Ke yang lainnya Terus Sih baru mereka Dan keluarganya saja Yang jadi suara Terus sekarang kenapa bisa Bisa langsung duduk di parlemen Bisa menang Belajar dari pengalaman Belajar dari kesalahan Belajar dari keturangan Kemudian ini diperbaiki Manajemennya diperbaiki Beda Bedanya nih Pak Pemilu-pemilu Dari tiap Periode 2004 2014 2019 2009 Sampai saat ini Apa bedanya Yang membuat Politik di Indonesia itu beda Memang sekarang lebih dinamis saja Kalau sistemnya Dua periode terakhir ini kan Sudah mulai menemukan Ritme untuk Indonesia yang Pas gitu ya Sistem demokrasinya Tapi yang terakhir ini Lebih dinamis kenapa Karena ada Pilpres Yang disatukan dengan Pemilu legislatif Sehingga lebih dinamis Lebih semarak Termasuk juga lebih sulit Lebih sulit Dalam setiap Konsensi politik Itu Tidak mudah Pak Dan tidak mudah Dan tidak murah Untuk menjalani Menjelang pemilu Ngomong-ngomong Masalah dapur nih Pak Ngomong-ngomong Masalah dapur Ada bedanya gak Dari Periode sebelumnya Sampai sekarang menang Kenapa sekarang Mungkin Mungkin Ongkosnya Lebih gede juga Mungkin Barangkali gitu Kebetulan dapurnya Sudah diberesin Sekarang udah bersih Itu ada bedanya Pak ya Ongkos-ongkos politik itu Tentunya Dari Pemilu ke pemilu Kebetulan saya belum Belum maksimal Menggunakan Pendanaan Finansial Jadi Ukurannya sangat susah ya Tapi yang saya akan terakhir Yang saya rasakan terakhir ini Saya lebih mudah Low cost Kalau saya sebut angka Orang pasti gak akan Gak akan percaya Tapi saya katakan Low cost Karena pendekatan saya Dengan masyarakat itu Lebih kepada Satu harapan Hope mereka kita bangkitkan Bahwa Kehadiran saya Kalau saya menang Insya Allah Akan lebih bersentuhan Dengan mereka Dalam bentuk program-program No money Itu janji ya Pak Itu janji apa Sudah kita Sudah kita Realisasikan Sudah kita realisasikan Kemarin ada Guru madrasah Karena ingin mandiri Belum punya kemampuan Honor Tidak mungkin Untuk menghidupi Satu minggu sekalipun Dia bikin tenda Kita datangin Apa masalahnya Ternyata dia ingin Belajar mandiri Memaksakan diri Kalau mau ngontrak Dia gak mungkin Akhirnya ada solusi Dengan pendekatan itu Kemudian ada solusi Ada ruang kelas Yang belum terpakai Karena siswanya Masih belum menurun Akhirnya dia pindah Sementara disitu Gimana mungkin akan Konsentrasi guru Hidup di tenda Tendanya bekas Kampanye saya lagi Lagi ya Luar biasa Luar biasa Dari anggota DPRD Yang baru saja dilantik Baru saja dilantik Mereka sudah mengkritik Tentang kinerja Pemprov ya Pemprov Jawa Barat Padahal Yang saya tahu Adalah Partai Kebangkitan Bangsa itu Dulu itu Kalau gak salah Menjadi Partai selalu partai Partai pengusung Pengusung pemerintahan yang sekarang Ini sebenarnya kerja Dewan itu Kerja Dewan itu memang segitu Aku ada Aku mendengar Aku teriak Oh teriak Jadi memang tugasnya teriak Teriak Ngomong Bukan tangan Mendengar Dan mulut Mendengarnya banyak Melihatnya banyak Baru mulut teriak Bukan ngomong Teriak Nah Terkait dengan itu Betul kita Saya dari PKB Partner dari Ridwan Kamil Kurang apa kemarin Saya sekretaris tim GAP-nya Tetapi yang namanya teriak Harus Kita tetap mendukung Ridwan Kamil Sebagai Gubernur Jawa Barat Tetapi Kita juga Akan berposisi sebagai Partai pengusung yang dinamis Artinya kritiknya Kritik membangun ya Pak Tetap kita Kalau beliau ada kesalahan Atau mau ada salah Kita ngomongin Tetapi dengan memberikan solusi Bukan hanya teriak Ngebugin Sudah Kita memberikan solusi Memberikan solusi juga Atau siap Kapan pun Senantiasa Kami siap diajak ngobrol Satu meja Sambil ngopi Sambil santai begini Dipikir jalan dan seterusnya Oke Tapi yang Ini bukan hanya dari Memang bukan hanya dari Partai Kebangkitan Bangsa Pak yang kalau saya lihat Kritik-kritikannya itu Memang banyak sekali dari Anggota-anggota Dewan Yang sudah dilantik Memang dari partai lain Dari partai lain Menurut Bapak sendiri Di area sekarang Kepemimpinan Ridwan Kamil Dan UU Tentunya di Pemprov ini Memang ada sedikit Perbedaan dari pemerintahan sebelumnya Atau memang Kinerjaan memang Memang lambat Dalam satu tahun ini Begini ya Kalau soal program itu Kan ada yang Berkelanjutan ya Dari Pemerintahan Akhir kemarin Kemudian ada Masa transisi Program-program Berkelanjutan Dalam satu tahun berikutnya Ini yang terjadi Di Ridwan Kamil Ridwan Kamil masih menyisakan Menyelesaikan PR-PR Dari akhir Dari pemerintahan sebelumnya Jadi memang belum terlihat Tetapi dari inovasi-inovasinya Ridwan Kamil Sudah banyak memberikan Solusi Harapan besar Walaupun dalam satu tahun terakhir ini Aslinya kalau kerja dia Belum satu tahun Karena masih menyelesaikan PR Dari pemerintahan sebelumnya Ada kerjaan-kerjaan Yang sudah dianggarkan Yang sudah direncanakan Oleh pemerintahan sebelumnya Bersama DPRD-nya Ini baru terlaksana Tahun sekarang Nah Kebetulan kan Pak Sinton ini Adalah Ditunjuk Oleh partai ini Sebagai ketua Praksi Ketua Praksi ya Pak Nah harapannya Sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Provinsi Dengan pemerintah Harapannya Seperti apa Pak? Yang pertama Saya menihat Harus dari di dalam Kita sendiri Fraksi harus kompak Fraksi harus mengerti Visi-misi yang diemban oleh partai Kemudian partai juga Tahu akan memperjuangkan apa Fraksi Dari kejadian seperti itu Baru kemudian Bekerjasama dengan Pemerintah daerah Yang hari ini dipimpin Ridwan Kamil itu Yang semua berorientasi Pada rakyat Semua berorientasi Pada Kepentingan Masyarakat Jawa Barat Bagaimana misi Rindu Ridwan Kamil UU itu Tercapai Jabar juara lahir batin Yang lain Tidak Bahkan kadang-kadang Kepentingan pribadi Kepentingan Konflik kepentingan Antara gubernur Dengan Fraksi Itu kita abaikan Demi perjuangan Untuk mewujudkan Cita-cita bersama Jabar juara Bukan hanya sampai juara Tapi harus lahir batinnya Juara Nah ini juga yang menarik Ada berapa juga media Yang memang mengangkat Ada berapa juga media Yang mengangkat Beberapa anggota Dewan baru Itu menggadehkan SK-nya Untuk mengganti Dana kampanye Itu salah satunya Pak Sikot juga Oh no Itu gimana pak Emang serius Ternyata dapurnya terbuka juga Karena itu mencuat pak Di media memang Sudah banyak tersebar Di media memang Anggota Dewan yang baru-baru Baru dilantik Sudah menggadehkan SK-nya Untuk bayar Bayar kampanye Saya tidak tahu Atau membuat beli rumah baru Saya tidak tahu Ya ini Kenapa bisa terjadi Saya juga baru tahu Jadi begitu dilantik Bahkan sebelum dilantik Kita Banyak didatangi oleh Mohon maaf ya Marketing dari Dari bank Dari bank Dia menawarkan Kredit-kredit Semacam itu Saya kira Kemudahan macam apa ini SK saja belum ditirima Belum juga ditanda tangan lah Kalau itu misalnya Sebagai sebuah Perjanjian kerja Belum Tapi mereka sudah datang Nah Ketika Ketika Ini terjadi Memang Marketing melihat Bahwa Sebagian besar lah Saya kira tidak semuanya Dan bukan hanya yang baru saja Yang lama juga Pasti ada Ditawarkan kredit Peloponya macam-macam Awalnya saya menolak Seminggu berikutnya Saya baru masuk Perkali pertama ke kantor Itu banyak bunga-bunga Saya lihat bunga ini Kiriman dari mana Saya lihat Nama saya ada enggak Nah ternyata tidak ada Nama saya Rupanya ini dari Marketing bank Yang thanks to you Atau apalah Ngirimkan bunga Bagi yang sudah akan kredit Misalnya Allah Saya tidak pernah tahu Itu rahasia mereka Ngomong-ngomong nih pak Masalah Masalah pinjaman Masalah pelopon Masalah dapur juga nih Memang seberapa Kutiah Ongkos Untuk pemilih kemarin Sampai-sampai Anggota Dewan itu Memang Menutupinya Untuk Apa Pinjaman kembali Untuk menutupi Katanya untuk menutupi Masih benang kampanye kemarin Seberapa sih pak Kalau kita boleh tahu nih Anak tidak Memang Biasanya kepo Banyak sih ongkosnya Untuk pemilih dulu Yang jelas Bahwa Ketika kita bersosialisasi Butuh alat Ketika kita Turun ke lapangan Bertemu dengan masyarakat Butuh ongkos Itu yang real Kita dari Bandung misalnya Harus pergi ke dapil Dicerbor lah dapil saya Itu jelas ongkos Ketika bersosialisasi Jelas harus ada media Medianya macam-macam Ada outdoor Ada below the land Above the land Semuanya ada Dan itu berbiaya Kalau saya pribadi Alhamdulillah tidak terlalu tinggi Karena saya coba Tekan Juga alhamdulillah Banyak kawan-kawan yang bersimpati Walaupun saya sendiri Tidak bisa ngontrol Makanya bisa dilihat ya Di KPU Berapa sih Laporan Dana kampanye saya kemarin Memang terdaftar di Dana Kita laporkan ke KPU Biasanya gini pak Itu yang dilaporkan ke KPU Dengan yang real di lapangan Itu ada perbedaan Tapi memang realitanya ini Sangat jelas berbeda dengan Ongkosnya Dia kan lebih gede juga Pastinya ada Pastinya ada ya Tadi saya katakan bahwa Ada kawan-kawan saya juga Yang tanpa koordinasi dengan saya Membuatkan Baliho Buat Kalau Baliho Masih kita bisa mudah Melihatnya Tapi kalau yang banner Banner-banner yang kecil itu Kemudian dipasangnya di daerah-daerah Mereka tidak pernah laporkan Saya telah membuatkan sekian Ongkosnya sekian Karena mereka kalau bilang Ongkos kan seolah-olah nagih Ini yang kemudian Apa yang real saya keluarkan Yang saya buat dengan tim Itu yang saya laporkan Nah Antara Ongkos Dengan penghasilan Menjadi Dewan itu Memang berapa sih Pak Selama lima tahun ini Dengan Ongkos yang sudah dikeluarkan Masa kampanye Tidak bisa ya Dihitung seperti itu Bagi saya Inti dari perjuangan ini Adalah pengabdian Inti dari saya Mencalonkan diri itu Adalah pengabdian Saya buktikan Tiga kali Empat kali Berturut-turut Saya tidak pernah berhenti Tapi kalau dihitung-hitung Tidak akan mungkin Kalau Orang bilang Sampai 2 miliar 3 miliar Gaji Dewan Berapa bisa dihitung Di slip gaji Ataupun diakses Di web Kemudian kalikan 60 bulan Tidak akan mungkin Kecuali memang ini adalah Perjuangan untuk Masyarakat Khususnya masyarakat Provinsi Jawa Barat Tapi kalau saya Tadi dikaitkan dengan Biaya kempen saya Kayaknya 3 tahun juga Sudah BEP Gak seberapa Yakin Betul Ini banyak sekali Memang anak-anak muda Belajar politik itu Harus dimingungkan Bagaimana caranya Mengasih pembelajaran Kepada anak-anak muda Untuk ikut adil Dalam politik Karena gini pak Anak-anak muda di jaman sekarang Biasanya alergi Terhadap politik-politik Apalagi Anak-anak kaum milenial Apa memang seperti itu pak Alergi lah Apalagi lihat Apa sih tugasnya wakil rakyat Cuma duduk doang gitu doang Digaji Biasanya seperti itu pak Negatifnya Bagaimana cara Menyikapi anak-anak muda Kalau alergi Berarti kita harus mencari Resep dokter Dokternya ada di fraksi Dokternya ada di fraksi Artinya gini Fraksi itu adalah Laboratorium politik Bahwa tugas Membenahi bangsa ini Termasuk Jawa Barat Adalah tugas kita semua Bukan hanya politisi saja Bukan hanya Pembro saja Tapi semua kalangan Semua masyarakat Dari berbagai usia Tadi saya sebut sebagai Laboratorium politik Silahkan kawan-kawan Yang masih duduk di SMA Di sana biak pun boleh Di SMP pun boleh Mari kita ajak Untuk mengenal Apa sih fungsi Dewan Kantornya DPRD Provinsi Jawa Barat Itu dimana Boleh gak kita masuk Semuanya terbuka Boleh ya Boleh banget Bahkan saya ingin Agar disiapkan oleh teman-teman Kita mengadakan Sehari jadi parlemen Satu hari Satu hari menjadi DPRD Provinsi Jawa Barat One day one parlemen Yes Oke Cakep Jika aku mahasis Mimpin sidang Duduk di Ruang sidang Bagaimana mengadakan Rapat paripurna Kita akan coba Mengajak Sampling lah Misalnya Salur satu SMA Siswanya kita ajak Sehari jadi parlemen Kita perkenalkan Bagaimana memimpin sidang Bagaimana duduk Adem Di Ruang paripurna Adem loh Dan memang Suasanya bikin ngantuk Makanya gak heran Kalau misalnya Banyak wakil-wakil Memang yang Tidur sangat rapat Kadang-kadang ada yang begitu Ya bagaimana Bagaimana tidak Dalam kondisi yang sangat capek Habis mengikuti kegiatan di luar Masuk untuk paripurna Suasanya adem Tenang Bicara giliran Ketika bicara Kita hilang Ngantuknya Tapi begitu Kita gak kebahagiaan Ngomong Diam kan Menyimak Lama-lama Kalau menyimaknya Begitu-gitu aja Nah itu kadang-kadang Memang ada yang Apa namanya Terbawa suasana Jadi ngantuk Tapi itu yang Menjadi saya Apa Yang menjadi Menariknya itu Pak Bahwa Pransi Atau anggota DPR di Provinsi Jawa Barat Memberikan ruang Menghadap Anak-anak muda Untuk memberikan ruang Untuk lebih jauh Mengenal Polinik Mungkin bisa Dengan salah satu tadi Pak Memberikan Semacam laboratorium Semacam Apa namanya Study Untuk belajar Polinik Itu bisa menjadi Mungkin bisa menjadi agenda Di Parlemen Pak Untuk Memangkan lebih jauh Ada hal lain Bahwa Anggota Dewan itu Ada masa reses Masa reses itu Mereka menyerap aspirasi Ke daerah Ke dapilnya Disitu juga Sebagai acang Kita saling bersilaturahmi Yang muda Yang dewan Yang belum dewan Dengan dewan Itu bisa bertemu Bertanya apapun disitu Apapun Bisa kami jawab Kalau belum dijawab Kita tampung Sebagai kita Serap aspirasi Anytime Anywhere Sitcon Siap bertemu dengan kalian semua Oke Kopi Oke 2004 2004 2004 2009 2014 2019 Nah Di 2024 Di 2024 Nanti Apakah Kemungkinan Pak Sitcon Kalau misalkan Dikasih umur Itu akan Kembali Menjadi wakil rakyat Atau memang Pindah Menjadi Eksekutif Sampai hari ini Mungkin disini Saya pilihan Perjuangan saya Saya di jalur Legislatif Saya kalau Diberi kesehatan Masa Allah Berikan umur panjang Saya akan tetap Di jalur Legislatif Tapi Padahal enak Kalau misalnya Di eksekutif Yang di pemerintah Yang enak-enak Saya kasihin Ke Kiwa Saya kadehin Yang muda-muda Hubungan sudah banyak Ya Sudah tentu Bapak Dari Dapil Cirebon Itu dapat Dua kursi Ya kan Hubungan sudah banyak Kalau misalkan Diridoi sama Allah Untuk Next time Dicalonkan Misalkan Diusung oleh PKB Jadi Bupati Mungkin Atau wali kota Siap Saya Banyak kader saya Yang mumpuni Banyak kader Yang memang Sudah saya Ajak Bicara Saya uji Untuk Jadi Apa namanya Bupati Atau wali kota Di Dapil saya Kecuali Satu saja Saya siap Jadi calon Gubernur Bahkan siap Jadi calon Jadi gubernur Amin Provinsi Cirebon Kalau Kalau Cirebon Jadi provinsi Mohon maaf Pak Emil Tapi gak apa-apa Mungkin 2024 Bisa aja PKB Mungkin berpasangan Dengan Mungkin Misalkan Kalau di Dua Kami naik lagi Mungkin salah satu Dari kader-kader PKB Yang bisa Apa namanya Berkoalisi Dengan KM Mungkin aja Di dunia politik Mengambil Merebut Memperjuangkan Pengekuasaan itu Wajib Wajib Sepanjang Saya dipercaya oleh Partai Saya siap Di posisi apa Mau legislatif Terusin Atau Di eksekutif Neverman Gak ada masalah Saya bisa belajar Saya senang belajar Saya siap Sebagai kader Ditempatkan dimanapun Oke Nah Ini saya baru Tadi Pak baru Lihat Instagram Di detik.com Saya Ini adalah salah satu Anggota Dewan Cuman saya gak akan Sebutin anggota Dewan Dari mana Yang jelas bukan dari PKB Ini masih banyak Yang jadi catetan itu Masyarakat itu menilai Bahwa masih banyak Arogansi Anggota Dewan Yang seperti ini Gitu kan Kasusnya memang Ada bentak-bentakan Di jalanan Karena gak mau Diparkir Terus parkirnya Seenaknya Padahal yang bikin Aturannya itu Perdanya itu Adalah anggota Anggota Dewan tersebut Kok anggota Dewannya Yang Apa namanya Yang ngelanggar sendiri Itu Komentar-komentar retizen Pak Nah Bagaimana Menurut Papa Tanggapannya terhadap Anggota-anggota Dewan Soalnya gini Pak Masyarakatnya memang Gak sedikit gitu kan Anggota Dewan Semena-mena Kuasaannya dengan Seperti itu Ini otokritik buat Semuanya saya kira Buat polisi Buat legislatifnya Buat eksekutifnya Dan seterusnya Bahwa kehadiran kita adalah Melayan Bukan dilayani Saya jujur seringkan diriku Ketika misalnya Berpapasan dengan Mohon maaf Staf misalnya gitu kan Dia berlebihan Membungkuk Dan seterusnya Bahkan kadang-kadang Pak biar saya Bawain tasnya Padahal tas kecil kan Nah Ini yang di masyarakat Pada kebanyakan Saya kira itu Tidak benar ya Sikap-sikap Seperti ini Harus dihilangkan Bahwa kita Ketika ada di lapangannya Sama Kita masyarakat Yang harus tertib Ya kita semua Bahkan harus mencontohkan Legislatif Atau tokoh-tokoh masyarakat Mencontohkan Bagaimana Kita adalah Sebagai masyarakat yang baik Parkir Ya parkirlah di tempatnya Jangan menunjukkan Arogansi Di jalan raya Kita yang harus Lebih sopan duluan Insya Allah Saya praktekkan itu Kita juga Termasuk juga mengajak Bukan hanya Bukan hanya Agota Legislatif Yuk kawan-kawan yang muda Yang milenial Kita sama-sama Bangun Jawa Barat Dengan sopan santun Dengan ilmu Yang kalian sudah tinggi Dapatkan Oke Itu saya kira Pesan terakhir Terhadap Pemprov Jabar Ya kan Saya sih Banyak ya Pak Kalau saya Memang Kalau di Bandung Lihat Itu banyak sekali Peninggalan-peninggalan Memang untuk Kota Sekolong Yang sebelumnya Dan sekarang Banyak sekali Hasil-hasil Karyanya Pak Pak Juan Kamel Tidak dikelola dengan baik Nah ini Ini menjadi Saran saya Dan kritikan saya Terhadap Nah kalau misalkan Dari Bapak sendiri Pesan terakhir Dan kritikan terakhir Bukan kritikan Ya ini kritikan Kritikan membangun Pesan terakhir Terhadap Pemprov Jabar Dan bagaimana Untuk depannya Ini terakhir Pak Ya Kita membangun Bukan hanya Sekedar membangun Kemudian kita lepaskan Kita harus Perhatikan Manfaatnya Yang berkelanjutan Pemeliharaannya Yang multi years Kemudian Ya memang Otokritik juga Buat Dari kami Ketika Ridwan Kamel Kemarin menata Taman Hari ini Tamannya Merana Pohon-pohonnya Kering Bahkan Haltu-haltu di jalanan Haltu-haltu di jalanan Haltu jadi kotor Kotor Nah ini Ini maksud saya Yang saya katakan Bahwa ini harus Dipelihara Termasuk juga Hari ini Ridwan Kamel Punya tugas yang lebih luas Jawa Barat Jangan dupakan itu Perencanaan bagus Pembangunan bagus Tapi kalau pemeliharaannya Tidak ada Manfaat sudah hilang juga Saya kira ini Pemeliharaan juga Harus kita perhatikan Betul Salam Pak Dit Ban Kamel Mungkin itu Saat pertanyaan Yang memang Kritikan-kritikan Sangat pembangun Mudah-mudahan Ada manfaatnya juga Dan didengar juga Oleh Pak Bukudinor Pak Mudah-mudahan juga Pemprov Jabar Dan Praksi Di DPRD Provinsi Jawa Barat Itu bisa bersinergi Bajanan untuk pembangun Provinsi Jawa Barat Nah sekian Dari saya Terima kasih Pak Sikon Sudah menyempatkan Waktunya di channel saya Mudah-mudahan Ini berkelanjutkan Untuk anggota-anggota Dewan lainnya Pak Untuk lebih mengenal Jauh tentang Politik Tentang dunia Kerja kaksi Dan dunia kerja Di parlemen Gitu Pak Dewan Sekian Saya Ghiwaki Maman Dan Sikron Jampi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikus salam Wabarakatuh Bukan 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 Biar bisa sinkron Kita akan Bik dulu sebentar Setelah yang Lewat Sekarang Baterai Ayo Baterai 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 Baterai